Apa? Nanti bentuk peringatan kerasnya seperti apa? Jadi gini rekan-rekan media, terima kasih. Saya hanya ingin menegaskan dan melanjutkan apa yang Ibu Ketua Koordinator ini disampaikan. Bahwa agenda kita hari ini ada 4 poin sebetulnya. Yang pertama adalah menyampaikan surat permohonan penangguhan, penahanan. Kemudian yang kedua, menyampaikan bahwa besuk untuk terutama ibunya Pegi, jangan sampai dibatasi. Karena jadwal besuk kan sudah jelas, selasa Kamis. Nah kenapa untuk ibunya Pegi hanya boleh satu milu sekali? Kan itu artinya dibatasi. Ada hal-hal atau ada aturan yang, mohon maaf ya, pihak polda buat tapi pihak polda langgar juga kan begitu. Kemudian yang ketiga, kami minta salinan BAP. Permohonan salinan BAP ini sudah seminggu yang lalu. Jadi wajar kalau Ibu Ketua menyampaikan bahwa kita ini sebagai tim PH-nya Pegi merasa kecewa dan merasa dipermainkan. Wajar. Karena itu permohonan itu sudah seminggu yang lalu. Kemudian yang selanjutnya, kita minta juga salinan surat penyitaan ya. Nah tapi dari beberapa poin yang tadi disampaikan, hari ini tidak ada satupun yang bisa direalisasikan. Bahkan baru hari ini surat permohonan penangguhan penahanan dikirimkan. Padahal Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menyampaikan, dalam kasus VINA ini, itu polri harus terbuka. Transparan. Artinya jangan sampai ada yang ditutupi-tutupi. Sehingga semua permasalahan yang ada ini jelas. Endinya jelas. Terus langkah kedepannya seperti apa, Bu? Langkah kedepannya dari kawasan? Gimana? Langkah kedepannya seperti apa? Ini kan sepertinya bersulit nih untuk proses. Ya, kita akan membuat pelaporan kepada tingkatan yang lebih tinggi tentang kinerja rekan-rekan kita di Kepulisan Jawa Barat ya. Itu langkah yang akan kita laksanakan. Tapi kita coba tunggu sampai besok lah. Kita coba tunggu hasilnya hari ini seperti apa besok. Apakah dengan proses yang berguruh di sini ada dugaan bahwa ada bantuan dari penjabat lainnya atau tinggi lainnya? Maksudnya bantuan kepada pihak Kepulisan? Iya. Kasus ini? Iya. Apakah ada bantuan pihak Kepulisan sehingga kita dipersulitkan? Ya, silahkan rekan-rekan media bisa menjabarkan sendiri. Iya, itu. Menganalisa sendiri. Menganalisa sendiri. Jadi tanpa kami harus membicarakan atau tanpa kami harus menyampaikan tadi, maka asli akan rekan-rekan media sudah bisa menjabarkan. Jadi besok rencananya mau ke Komnas HAM untuk melakukan laporan ini? Iya, karena dipersulit di sini seperti itu. Kita akan ke Komnas HAM, kemudian alhamdulillah ke Komis Tidja DPR ya. Tapi akan kita tindak lanjuti lagi. Bila perlu kita akan menghadap Presiden Jokowi. Kita minta bahwa ini dipertegas, perintah dan Presiden. Kemarin ke Komis Tidja mendesakkan nomboran juga. Ya, kemarin. Satu minggu nih prosedur diikuti tapi dipersulit terus. Betul, udah satu minggu tuh. Ya, kemarin memang ada rekan kita yang mewakili kita untuk menghadap ke Komis Tidja. Dalam pembicaranya itu memang rekan kita ini bagaimana caranya Pak Kapolri, Pak Sigit ini betul-betul turun tangan untuk ikut memantau masalah ini. Atensinya yang kami perlukan. Pak berarti ini sebenarnya sudah masuk pada minggu lalu untuk surat penangguhan penahanan ya? Permohonan salinan BAP yang kita sudah masukin di minggu lalu. Tapi kita belum kapal. Kalau penangguhan penahanan sebetulnya, penangguhan penahanan juga sebetulnya minggu lalu. Sudah mau kita masukin. Tapi infonya satu-satu. Ini baru seminggu kemudian baru satu juga diterima. Yang minggu kemarin satu belum ada juara. Ya, baru satu-satu lagi. Baru saja kami satu lagi. Baru saja kami dicicil. 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 Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya.